Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya cukup teman-teman hari ini saya mau belanja tapi saya belanjanya sendiri kita mau belanja kebutuhan sehari-hari seperti beras telur gula pasir kita lihat yuk harga disini saya mau belanjanya dipakai sekali ini ikuti saya terus ya ayo berbelanja tapi jangan lupa kalau belanja disini harus bawa ini memang sudah menjadi kewajiban seperti kebutuhan utama lah kalau disini itu belanja mesti membawa tak sendiri kalaupun tidak biasanya disini ini ada sih tapi hanya disediakan kampus kadang-kadang juga sudah hati ini dia beras beras disini macam-macam ya ada yang jasmin ada yang Thailand ada juga beras yang biasa nah kalau saya sendiri rekomendasi jasmin karena biasanya lebih empuk saya belinya yang pink itu 5 kg harganya kurang lebih tiga belasan dolar ada juga yang satu kiloan disini ini harganya tiga dolaran untuk tepung terigu biasanya juga ada dua jenis yaitu standar dan high grade ini satu setengah kilo harganya tiga dolar sama dengan yang high grade tinggal milih aja kalau yang ini tepung terigu juga tapi merek palms ini 5 kg ya harganya 6 setengah dolar kalau saya biasanya beli yang ini sama juga ini ada yang biasa harganya juga 6 setengah dolar lima kilo nah selanjutnya roti tawar ini satu bungkus harganya kurang lebih tiga dolar ada juga yang harganya sampai 7 dolaran tergantung jenisnya karena memang disini roti tawar luar biasa banyak jenisnya ada yang gandum juga biasanya itu nanti teman-teman bisa lihat jadi satu baris ini semuanya isinya roti tawar tinggal milih ada juga yang bentuknya bulat kalau pingin bikin burger ini juga sudah disediakan harganya juga lumayan terjangkau hanya 3 dolaran nah ini kalau yang pingin bikin kebab tenang saja juga ada ini tortillas 5 dolaran sudah ada kulitnya tinggal diisi kalau yang ini oats nah oats disini juga variasinya luar biasa banyak ada yang roll oat ada yang instant oat still cut juga ada muesli juga ada tinggal pilih mau yang mana ada granola juga kalau saya biasanya makan oat ini saya rendam susu semalaman baru paginya saya makan selanjutnya kita lihat susu produk umulannya New Zealand nah susu disini dijual menggunakan jelijan-jelijan seperti ini banyak ya ini susu segar ini biasanya ada standar milk ada juga yang merek angkor kalau saya rekomendasi enak yang angkor itu biasanya 3 liter 6,5 dolar gula pasir nah gula pasir disini ada 2 white and brown bebas milih yang mana harganya hampir sama nah selain susu New Zealand juga terkenal dengan madunya ya teman-teman nah kalau saran saya kalau memilih madu aku usahakan minimal UMF nya 10 plus atau MGO nya 100 plus itu semakin tinggi nilai nominalnya itu semakin bagus kandungannya nah kemarin teman ada yang nanyain berapa harga madu kalau di MGO di atas 100 plus disini kurang lebih harganya 90 dolar sama aja sama di Indonesia hampir sama ya harganya 900 ribu bagi yang suka bikin kuih tenang aja disini juga ada ragi atau yeast itu satu bijinya itu harganya kurang lebih 3,79 dolar ada baking soda juga baking powder juga lengkap disini tupa warna juga ada selanjutnya telur telur disini dijual berdasarkan ukuran ada ukuran 6,7 dan 8 8 ukuran yang semakin besar nah ini 10 biji harganya 4 dolar kalau yang ini isinya 30 harganya kurang lebih 8 dolar minyak teman-teman 2 liter harganya 6 dolar ada juga yang dijual 5 liter itu 15, sekian dolar nah kalau yang suka pakai olive oil juga ada ini 500 ml harganya 5 dolar kalau yang 1 liter 8 dolar selanjutnya garam garam murah banget ya harganya cuma 1 dolar 1 1 kilo 99 sen atau sekitar 9 ribu ada juga yang Himalayan South disini tuh 2,75 yogurt ini yogurt tuh enak sekali ini 3,6 yogurt yeay ada produk Indonesia produk unggulan Indomie gak tau kenapa disini variasi mie juga sebenarnya banyak banget tetapi yang masuk di lidah hanya Indomie Indonesia selanjutnya ini dia tempat makanan beku wah panjang banget ya ini semuanya dibekukan sayur-sayuran ada tadi baby spinach terus ini juga ada brokoli dibekukan kol dan ada apa ini chili ya ini cabai bahkan cabai juga dibekukan ini cabai merah harganya 1 kilo 8,5 dolar nih cabainya dibekukan nih yang merah ada juga yang hijau aduh hehehehe ada juga serai ini serai juga dibekukan hmmmm semuanya dibekukan ini ada pumpkin lo pumpkin dibekukan apa itu sayur-sayuran lah ya tuh banyak ya tinggal pilih ini ada chip fish ini chip fish tinggal goreng aja ini juga enak ini pilihannya juga lumayan banyak ada yang eh ayam juga ini nugget sukanya mas Amyes nugget ada burger nah bahkan ayam ya teman-teman ayam juga dibekukan ini ada yang wings kemudian drumstick bagian paha itu banyak ya besar aku pernah beli sih ini terus kulkasnya penuh deh freezernya ini juga ada yang bagian utuh nah ini utuh ini ada juga spring roll kulit lumpia 4 dolar kalau yang suka bikin pie juga sudah ada ini alasnya tinggal bikin teman-teman ada tempe juga ini seri tempe harganya 5 dolar tapi kadang-kadang juga nggak ada seringnya sih nggak ada nah orang-orang sini juga suka sekali bunga ya teman-teman jadi di supermarket memang kadang-kadang dijual ini bunga asli tuh cantik-cantik banget tuh banyak banget variasinya itu bagus ya ini bunga buat di dalam rumah bisa kemudian ada tisu ini tisu toilet 7 dolar tisu toilet nah ini tisu kotak 1 dolaran ya harganya ya 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 alhamdulillah selesai juga belanjanya nah pembayaran disini pakai kartu ya tidak pakai cash teman-teman itu dia tadi harga kebutuhan sehari-hari disini terima kasih sudah ikutin kami jangan lupa subscribe like dan komen saya tunggu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berikutnya ya 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 ya